Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua Umum Forum Zakat Peserta Jajaran Pengurus, para peserta munas ke-10 Forum Zakat, hadirin setahun dengan yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah, dipanjatkan kehadrat Allah SWT Assalamu'ala atas limpahan rahmat dan karunianya, hari ini kita dapat kumpul pada pembukaan Musyawarah Nasional Forum Zakat ke-10. Hadirin yang saya hormati, Indonesia Emas 2045 adalah visi besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, makmur, dan berkelanjutan. Dalam pencapaian visi ini, pembangunan yang merata dan inklusif merupakan modal utama yang penting untuk dimiliki. Untuk itu, kebijakan redistribusi dan pengurangan ketimpangan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mendorong pemerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Pada titik inilah, zakat dapat menjadi salah satu solusi melalui mekanisme redistribusi pendapatan untuk memenuhi kebutuhan primer dari mustahik agar terangkat dari garis kemiskinan. Saya meyakini dengan adanya gerakan zakat yang masif, menicaya akan menghasilkan daya yang kuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di masyarakat. Hadirin sekalian, potensi zakat yang dapat mencapai Rp327 triliun harus dioptimalkan agar menjadi instrumen penting dalam pembangunan demi mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Bahkan, potensi ini setara dengan 76 persen anggaran perlindungan sosial pada APBN tahun 2022. Untuk itu, peran zakat dalam pengantasan kemiskinan ekstrim dan peningkatan kejahatan masyarakat perlu terus dioptimalkan. Langkah-langkah strategis dalam penguatan tata kelola zakat penting untuk terus didorong mulai dari penguatan regulasi untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat hingga penyusunan peta jalan sebagai acuan dan arah kebijakan strategis pengelolaan zakat menuju Indonesia Mas 2045. berbagai upaya ini juga krusial untuk membangun ekosistem zakat yang transparan, profesional, dan akuntabel sehingga kontribusi zakat semakin berdampak signifikan dalam pengantasan kemiskinan. Allah SWT merintah kepada kita di dalam ayatnya itu La khaira fi kathirim minna juwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. La khaira tidak ada kebaikan dalam kebanyakan pembicaraan mereka itu tidak ada kebaikannya kecuali dalam tiga hal saja. Yang satu man amara bi sadaqatin merintahkan sadaqah itu nomor satu yang lainnya tidak ada kebaikan satu yang kebaikan ada itu amara bi sadaqatin sadaqah ini sadaqah wajibah sadaqah yang wajib yaitu zakat atau sadaqah tuttotawwa yaitu infak sadaqah dan juga wakaf jadi ini ini masuknya itu ziswaf zakat, infak, sadaqah, dan wakaf itu amara bi sadaqatin au ma'rufin atau merintahkan kebaikan kebaikan itu yang sifatnya non harta non mal jadi kalau sadaqah itu harta yang ma'rufin itu sesuatu kebaikan yang bukan harta inisiatif-inisiatif gerakan-gerakan ya pikiran-pikiran pandangan-pandangan itu itu yang baik-baik yang ketiga adalah islahin bayi nenas mendamaikan orang menyatukan merukunkan mencegah terjadinya perselisian perpecahan jadi menurut Al-Quran ya tiga ini aja yang lainnya tidak ada kebaikannya jadi itulah yang harus kita lakukan di dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang menjadi program KNEKS Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah itu salah satu daripada fokus pengembangan yang pertama pengembangannya adalah industri keuangan industri keuangan ini kita kembangkan kemudian yang kedua industri halal nah yang ketiga dana sosial Islam Islam yaitu tadi zakat wakaf infak dan sadaqah yang keempatnya adalah membangun usaha bisnis atau pengusaha muslim nah ini antara zakat dan pengusaha muslim ini penting sebab kalau tidak ada pengusaha tidak ada yang bayar zakat ya yang bayar zakat itu kan orang yang pengusaha yang ada pendapatan kemudian juga yang bisa menggunakan dana syariah juga pengusaha kemudian juga yang bisa membangun industri halal pengusaha jadi pengusaha ini penting kita bangun supaya semuanya berjalan industri keuangan jalan walaupun instrumennya ada tapi kalau tidak ada penggunanya oleh karena itu pengusaha itu kita anggap penumpangnya kalau ini bis 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 kalau tidak ada penumpangnya tidak ada ya tidak ada makanya yang menggunakan itu adalah pengusaha itulah sebabnya kita terus kembangkan dan zakat ini harus kita terus gerakan hadirin yang saya hormati pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan guna mengoptimalkan pengelolaan zakat nasional pertama berkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi pengelolaan zakat OPZ-nya rangkul sebanyak-banyaknya OPZ dan perkuat kapasitasnya agar OPZ lebih profesional dan akuntabel hal ini penting demi membangun kepercayaan umat agar menyalurkan zakatnya pada badan dan lembaga amir zakat resmi yang pada akhirnya meningkatkan pengumpulan zakat saya saya informasikan sebenarnya zakat kita itu sudah mencapai 70-an triliun tapi yang dilasalurkan melalui lembaga zakat hanya mungkin sedikit 10 atau 20 persen saja lainnya tidak artinya apa artinya belum ada kepercayaan ya trust ya ini membangun kepercayaan menjadi penting sehingga zakat itu yang sudah orang berzakat saja belum semuanya masuk ke lembaga sehingga bisa dilola dengan baik hal ini penting demi membangun kepercayaan umat agar menyalurkan zakatnya pada badan badan amir zakat resmi yang pada akhirnya meningkatkan pengumpulan zakat berkuat pendampingan kepada lembaga zakat agar mampu memenuhi standar manajemen mutu lembaga pengelola zakat dukungan sumber daya amir zakat yang kompeten juga mesti harus terus disiapkan termasuk melalui tadi sertifikasi ya sertifikasi itu menjadi penting supaya frekuensinya volumenya diperbesar kedua pastikan penyaluran zakat tepat tepat sasaran dan tepat manfaat dengan basis data yang akurat utamanya pada program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan tingkatkan kebermanfaat zakat kebermanfaatan zakat dalam pengentasan kemiskinan dengan tidak hanya diarahkan untuk mengentaskan mustahik dari garis kemiskinan ekstrim tapi juga memberdayakan mustahik agar bertransformasi menjadi muzaki jadi mustahik menjadi muzaki ini sehingga nanti mustahiknya kurang ya sama dengan program pemerintah penerima bansos itu terus dikurangi ya diberdayakan supaya penerima bansos makin lama makin kecil lalu terus dipelihara nanti itu tidak ada yang entas ya seperti mustahik juga begitu kalau tidak diberdayakan supaya bertransformasi nanti dia seumur hidup jadi mustahik terus abadan abidin namanya jadi mustahik terus ya ini bagaimana bertransformasi ya untuk itu pendistribusi zakat perlu terus didorong untuk lebih produktif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi umat seperti pemberian modal usaha mikro dan kecil selain itu penting untuk memastikan penyelaruan zakat yang dilakukan oleh OPZ terintegrasi dengan basis data yang akurat dan manfaat data registrasi sosial ekonomi atau reg sosek agar pendistributian zakat dapat lebih tepat sasaran itu ada sekarang namanya reg sosek ya registrasi sosial ekonomi disitu data ada data jadi kita menggunakan data itu untuk kita memberikan zakatnya yang ketiga tingkatkan sinergitas dan keselarasan pengelolaan zakat nasional dengan agenda pembangunan nasional demi menjamin keberlanjutan saya minta seluruh pembangku kepentingan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penyusunan strategi pengelolaan zakat nasional selain itu saya meyakini forum zakat mampu menjadi komponen penggerak utama transformasi dan kolaborasi pengelolaan zakat yang berkelanjutan sehingga berperan penting dalam wujudkan kesejahteraan umat dan bangsa lalu semua ini bisa kita alola dengan baik kemiskinan selesai saya kira orang islam tidak ada yang miskin karena itu selain memperbanyak jumlah muzaki ini kita harus berjuang menyadarkan orang yang sudah wajib zakat itu mengeluarkan zakatnya ini kayaknya masih banyak masih banyak yang dia wajib zakat tapi belum berzakat kayak ini pasti belum sadar ya karena dia melihatnya dari segi lain dia melihat artanya kurang ya saya bilang kalau melihat sesuatu itu ada dengan namanya ru'yah ayiniyah ada dengan ru'yah imaniyah kalau dengan mata ini lain ya melihatnya itu jumlah tapi kalau ru'yah imaniyah itu dia memberikan zakat itu kan tidak kurang sadakah tidak kurang karena sebenarnya sisa hartanya yang tertinggal itu adalah yang di zakat yang di sadakah kan itu kalau yang lainnya itu kata Rasulullah habis semua yang dimakan habis jadi kotoran yang dipakai pakaian nanti habis jadi ya jadi lusuh jadi robek-robek nah yang tinggal gak ada hartanya gak ada yang tinggal itu ya harta yang di zakatkan yang di sadakahkan itu jadi keliru kalau pandangan matanya kan yang ada itu hartanya ini kan itu gak kelihatan karena rukyahnya rukyah ainiah tapi kalau rukyah imaniah itu kelihatan oh disana ternyata ya makanya kita kita rupa caranya itu orang dalam memandang sesuatu masalah harus dan logikanya juga logika keimanan mantikin imaniin jadi mantik imani rukyah imaniah nah baru jalannya bener tapi kalau rukyahnya ainiah nah itu salah biasanya kita lihat gunung kelihatan dari jauh itu bagus begitu didatengin belukar atau kayak orang melihat di arah-arah kelihatan seperti ada air begitu didatengin enggak ada air ridau kayak air fatah murkhana nah itu namanya rukyah ainiah makanya yang dikatakan al-ihsan itu begitu kamu menyembah Allah seperti melihat nah melihat disini rukyahnya rukyah imaniah rukyah melihat Allah dengan mata enggak kelihat tapi dengan melihatnya dengan rukyah imaniah bagaimana Allah melakukan sesuatu terhadap pasukan gajah nah tarah apa nabi melihat nabi itu masih baru lahir enggak bisa melihat nah melihatnya tadi dengan rukyah imaniah bukan rukyah ainiah ainiah masih kecil belum bisa melihat itu itu saya kira yang penting hadirin yang saya hormati mengakhiri sambutan ini saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh FIAK yang telah bekerjasama dalam menyelenggarakan kegiatan ini saya juga mengapresiasi sinergi dan kolaborasi pemerintah UPZ dan kontribusi sektor swasta sebagai katalisator pengembangan ekosistem pemberdayaan masyarakat berbasis zakat saya berharap MUNAS Forum Zakat ke-10 ini dapat menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah-langkah konkret ke depan memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mengakselerasi gerakan zakat menuju Indonesia emas 2045 kita harus bekerja berkolaborasi itu artinya berbaru soffat ya kalbun ya ini marsus ya syudhu wa'adhu wa'adhu itu kolaborasi sebenarnya itu jadi seperti bangunan itu bukan hanya dalam perang ya wa'adhu saffat saffat itu menjadi satu barisan bukan hanya di dalam perang bukan hanya dalam sholat tapi di dalam gerakan dakwah itu juga harus dalam bentuk kalbun yang marsus itu kata ulama begitu mudah-mudahan kita bisa mengembangkan itu secara tepat dalam gerakan-gerakan termasuk pengumpulan zakat itu maka itu saya sangat mengapresiasi adanya forum ini dalam rangka menyatukan ya tawhid suhuf ya kalbunyan nilmursus ya syudhu wa'adhu wa'adhu itu saya kira penting akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim musyawarah nasional forum zakat ke-10 saya nyatakan resmi dibuka semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantian saya memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan hadana Allah wa'iyyakum ila akwami tarik wallahul muafiq ila akwami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dilanjutkan dengan pemukulan gong jadi mohon untuk mendampingi wakil menteri agama dan ketua umum forum zakat untuk pemukulan gong baik marilah kita hitung mundur bersama-sama tiga dua satu dengan demikian munas ke-10 forum zakat telah resmi dibuka kamu ucapkan terima kasih dan dipersilakan untuk kembali ke tempat selamat menikmati